Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan renungan pagi kita hari ini, mari berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat untunanmu, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firmanmu, kami mohon tuntunan roh kudusmu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Selasa, 16 Agustus 2022 adalah, pengakuan menuntun kepada keselamatan. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Roma 10, ayat 10. Karena dengan hati, orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekiranya orang Kristen menyadari, berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka, supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persebutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah, dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Alfa dan Omega, Jilid 4, halaman 176. Syarat-syarat untuk mendapat keampunan dari Allah adalah sederhana dan masuk akal. Tuhan tidak menuntut kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang menyedihkan, supaya mendapat keampunan. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan melelahkan, atau melakukan penebusan dosa yang menyakitkan, untuk menguji jiwa kita kepada Allah di sorga, atau menebus pelanggaran kita. Ia yang mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya, memohon untuk mereka yang ia telah bayar harga penebusan dosa dengan darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman, tidak pernah dapat mengurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Baik kehidupan maupun kematian, ketinggian ataupun kedalaman, dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus. Bukannya sebab kita memegangnya begitu teguh, tetapi sebab ia memegang kita begitu kuat. Jika keselamatan kita bergantung pada usaha kita sendiri, kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi hal itu bergantung kepada seorang yang ada di belakang segala perjanjiannya. Pegangan kita kepadanya tampaknya lemah, tetapi kasihnya adalah dari seorang saudara yang tua. Selama kita pertahankan persatuan kita dengan dia, tidak seorang pun dapat merampas kita dari tangannya. Alfa dan Omega Jeli 7, halaman 466-467. Sedaraku, untuk mendapat keampunan dari Allah adalah sederhana dan masuk akal. Tidak perlu dengan melakukan hal-hal ekstrim, tetapi Allah hanya membutuhkan pengakuan dosa dari kita dan tinggalkan dosa kita untuk hidup baru. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pelajaran yang indah kami dapatkan pagi hari ini. Kami mohonkan selalu ya Tuhan, tuntunanmu akan menjadi bagian kami semua sepanjang hari ini. Kami serahkan segala rencana kami ke dalam tanganmu dan biarlah Tuhan engkau akan beracara dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok pagi.